yang mana sekarang hipotalamus yang ini kurang lebih seperti ini, dia persis di tengah dari hokus kolosum agak di atasnya dan dia melengkung nah ini hipotalamus, kalau ini hipotalamus laki-laki kita yang perempuan mungkin gak sampai setengahnya ya karena hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan fungsi hipotalamus sebetulnya banyak sekali hanya nanti perbedaannya dengan laki-laki dengan perempuan ini ada beberapa ya satu, fungsi hipotalamus itu menjaga keamanan karena laki-laki lebih lebar 2,5 kali maka laki-laki itu lebih jago menjaga keamanannya itu sudah sangat fitrah menjaga keamanan apa ya? menjaga keamanan dirinya, kalau sudah berumat tangga ya menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan menjaga keamanan ekonomi itu laki-laki ya secara fitrah itu lebih jago ya lebih bagus sebetulnya karena hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar bahkan anak laki-laki kecil saja walaupun anak laki-laki itu senang main tapi coba bunda yang punya anak laki-laki masih kecil kalau bunda sakit itu anak laki-laki yang siap-siaga untuk jagain bundanya dibanding adiknya lagi atau kakaknya yang perempuan kalau dia sepantaran gitu ya, seumuran itu kalau kita punya anak tiga, anak laki-lakinya yang bungsu justru yang anak laki bungsu itu yang suka jaga ibunya walaupun dia sambil bermain karena memang ada program di otak laki-laki itu senang bermain itulah tadi dikatakan laki-laki lebih jago menjaga keamanan itu karena hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar ini jadinya fungsi ayah ya udahlah menjaga keamanan keluarganya baik, apalagi hipotalamus pusat, lapar, dan haus karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar maka bunda harus memperhatikan makan minumnya pasangan hidup atau suami dan makan minumnya anak-anak, khususnya anak laki-laki anak laki-laki itu pantang dinasehati atau bunda kasih nasihat, kasih tugas dan sebagainya dalam kondisi lapar dia gak dengar itu dia tidak mau mengerjakan itu tapi sebetulnya bukan karena dia tidak ingin kerjakan tapi bawah sadarnya dia rasanya aduh saya gak bisa nih bunda juga kalau punya anak laki-laki misalnya sedang tugas ya ada tugas ada 10 tugas anak sudah bikin 8 tugasnya tinggal 2 tugas dan kemudian anak laki bilang bunda aku lapar itu sebaiknya kasih makan aja dulu daripada bunda paksa dia selesaikan tugasnya perempuan apalagi ibu-ibu karena hipotalamusnya lebih kecil ibu-ibu tuh tahan lapar makanya kadang tugasnya tinggal 2 ibu-ibu tuh gemes kan tak tanggung-tanggung 2 lagi 2 lagi gitu tapi buat anak laki-laki kalau dia sudah bilang lapar itu berarti udah setengah jam dia laparnya itu jadi lebih baik kasih makan aja dulu makan baru nanti kita lanjutin tugas ya nak iya bun kapan anak laki-laki sering marah banget itu karena dia lapar dan haus begitu juga kalau suami dateng pertanyaan yang paling cocok di otaknya itu ayah udah makan abis udah makan di papa udah makan walaupun kita tahu dia pergi makan misalnya tetap pulang tanyakan itu karena itu paling cocok banget dengan hipotalamusnya yang 2,5 kali lebih lebar apalagi pusat tidur jangan heran bapak-bapak itu kalau sudah sampai di kamar mungkin istrinya yang sudah duluan bangun istrinya juga duluan belakangan dia masuk kamar si suami sudah tidur duluan karena memang fungsi hipotalamus juga pusat tidur jangan heran juga kalau anak laki-laki sedang belajar online dia lebih cepat ngantuk atau lebih cepat tidur dibanding anak perempuan apalagi anak laki-laki remaja itu butuh tidurnya bisa gak cuma 8 jam itu 10 jam sampai 12 jam kenapa? karena nanti antara hipotalamus dan kerjasama dengan hormon testosteron itu membuat seorang laki-laki ini lebih cepat ngantuk atau lebih cepat tidur dan bunda juga barangkali ada bunda yang masih muda nih masih punya anak kecil atau baru lahir anaknya tidur di kamar dan pada saat anandanya nangis bunda yang bangun pas lihat ayahnya ayah pasti tidur itu gak usah heran karena memang laki-laki didesain oleh Allah otaknya untuk dia tidak dengar keributan di dalam rumah di dalam kamar tapi laki-laki sebetulnya diberikan anugerah oleh Allah untuk mendengar kalau ada keributan di luar rumah jadi kadang-kadang seorang istri itu suka marah sama suaminya gara-gara apa anaknya nangis si suami gak bangun tapi alarm motornya bunyi atau alarm mobilnya bunyi itu suami bisa loncat dan langsung keluar rumah kok sekarang gak terlalu gitu ya Bu Isya mungkin karena ada AC jadi kedap ya laki-laki zaman dulu itu dia selalu dengar apa keributan yang di luar rumah tapi bunyi-bunyian atau keributan dalam kamar itu dia gak dengar jadi ini mohon dimaklumi karena banyak ibu-ibu suka cemburu pada suaminya kenapa dia cepat tidur dan cepat lelep tidurnya aku gak bisa tidur dari tadi kenapa dia gak bangun padahal anaknya nangis ya nah karena memang fungsi hipotalamus laki-laki sebagai pusat tidur dia jauh lebih lebar dibanding perempuan baik berikutnya apa pusat syahwat birahi ya bunda karena pusat syahwat birahi ini bersamaan lokasinya dengan pusat menjaga keamanan itulah makanya ya para suami yang mungkin sudah 3-4 hari kerja dia memikirkan bagaimana harus menjaga keamanan ekonomi maka ya hipotalamusnya juga untuk pusat syahwat birahi ini perlu terpenuhi makanya para bunda harus juga ya jeli untuk melihat kondisi apabila suami sudah terlalu ya banyak kerjaan capek itu bolehlah ya siap sedia untuk ya diajak untuk hubungan intim suami istri kenapa karena memang pusat hipotalamus ini adalah juga salah satunya pusat syahwat birahi dan berikutnya yang perlu lagi kita fahami untuk kita bisa sabar yaitu di dalam otak manusia juga ada sebuah sistem yang kita sebut the limbic system ini daerah disini tengah ini nah ini limbic system inilah yang mengatur emosi ya ini terdiri dari berbagai macam struktur-struktur ya dan kemudian disebutnya sistem disinilah emosi ya diatur oleh limbic system semua manusia ada diri kita ada suami ada anak-anak ada semua manusia ada limbic systemnya ya bahkan bukan hanya manusia saja yang punya limbic system hewan golongan mamalia itu juga punya limbic system makanya limbic system ini the limbic system ini sering disebut otak mamalia atau mamalia brain ya ini dan ini perlu kita kenali agar bisa kita kendalikan karena Allah sering ingatkan kita dalam Quran manusia ini sering sifatnya lebih buruk dari hewan lebih buruk dari binatang ternak karena ternyata memang kita punya limbic system itulah di dalam keluarga muslim setelah anak lahir setelah lahir kemudian diazankan telinga kanan dikomatkan telinga kiri diberi nama yang baik dan diminta diakikahkan ya akikah ini banyak sekali ini sebuah perlambangan yang luar biasa salah satunya adalah menebus ya sifat binatang daripada anak kita laki-laki dua kambing perempuan satu kambing kenapa laki-laki dua kambing karena menurut research ya otak laki-laki katanya lebih berat ya lebih berat sedikit dibanding perempuan lebih berat seratus gram laki-laki dua kambing itu perlambangan berarti otak emosinya mungkin lebih berat jadi lebih besar juga tapi kenapa dua kambing bu Aisyah memangnya lebih besarnya dua kali ya enggak cuma sepedelapan kali hanya dalam kurban kan enggak mungkin kita beli satu sepedelapan kambing makanya dua kambing ada ibu-ibu tanya sama saya boleh enggak diganti ayam enggak bisa karena ini otak mamalia jadi harus ditebusnya dengan mamalia dengan kambing enggak bisa ayam bukan mamalia kenapa saya tekankan masalah akhika saat ini karena narkoba maaf ini saya bicara narkoba karena ini memang main job kami narkoba itu mengganggu limbik sistem ini jadi anak-anak itu yang pakai narkoba penyalahgunaan narkoba ini punya limbik sistem itu kacau balo emosinya kacau balo jadi mereka semua sifatnya itu bisa bisa seperti binatang tapi ada yang sangat kayak binatang lagi lebih rendah dari binatang dan biasanya kalau saya konsultasi sama orang tuanya saya tanya bapak ibu maaf ini sudah akhika apa belum mereka bilang belum padahal itu pasien saya itu misalnya usia 30 tahun ada yang usia 35 tahun 40 tahun gitu belum akhika maka itu sangat berbeda waktu menangani mereka memang narkoba merusak limbik sistem semuanya kacau balo hidup mereka tetapi ada yang lebih kacau lagi ternyata belum akhika makanya saya minta orang tua itu untuk akhika kenapa dulu kamu belum akhika bapak ibu mengakihkan anak-anak ini belum ada uangnya ibu Aisyah nah kalau gitu niatkan niatkan doa untuk lapang rejeki lapang rejeki untuk bisa ada uangnya untuk akhika dan betul apabila sudah di akhika itu lebih mudah diatasinya dibanding orang tuanya bertahan tidak mengakhikahkan luar biasa ya akhika itu baru satu saja keutamaannya terhadap keutamaan yang lain nah otak emosi itu pada saat diukur oleh para ilmuwan terutama ya David Hawkins ya ternyata di dalam otak emosi kalau diukur kemudian dipetakan kayak gini ternyata kayak tangga dia ada berbagai macam level emosi jenis-jenis emosi ya dan setiap emosi ada frekuensinya dan kalau dipetakan ya didapati yang paling naik ke atas itu emosi yang positif dan makin tinggi frekuensinya yaitu pencerahan atau enlightenment diatas enlightenment ada peace damai itu sekitar 600 hertz dibawahnya ada acceptance menerima 350 hertz dan dibawahnya ada courage ya semangat itu 200 hertz dan level emosi ini kalau digabungkan dengan ilmu hawan nafsa didapatilah tiga ini nafsul lawama amara dan mutmainah makin turun ke bawah makin frekuensinya rendah makin negatif terbawah ini adalah emosi apati apatis apati ini didapati dari sedih yang berkepanjangan dan rasa apati ini mulai ada rasa putus asa merasa gak berguna jadi kalau seorang ibu merasa ya anaknya kok saya ajarin gini gagal ajarin itu gagal dan merasa sedih sedihnya berkepanjangan akhirnya merasa saya gak ada gunanya jadi ibu itu beramanya apati ya apati hati-hati apati bisa turun lagi ke bawah menjadi depresi disini dan depresi itu bukan level emosi yang lazim ya mungkin apati masih lazim ya tapi kita udah harus hati-hati kalau kita sudah sedih itu cepat-cepat move on ke atas kenapa karena emosi ini ada di otak kita dia tidak bisa hilang yang bisa adalah kita kelola dia kita kendalikan dia emosi ini hanya bisa naik turun naik turun makanya pas kita lagi turun kita harus mulai aware oh ya saya emosinya sedang kesel nih saya emosinya sedang jengkel nih itu masuk dimarah ya atau ibu-ibu pagi-pagi biasanya tuh kalau mau bangunkan anak-anak sholat subuh atau misalnya anak udah sholat subuh tidur lagi terus mau online kan PJJ kan buru-buru ibu-ibu masuk bangunin anak-anak kalau kita buru-buru itu ada disini bedanya antara buru-buru dan semangat kalau kesamaannya kan kepengen cepat tuh ya tapi perbedaannya kalau buru-buru atau las disini ada rasa takut dan marah takut anak-anak gak tepat waktu untuk pembelajaran online dan marah karena anak sudah tiga kali dibangunkan masih belum bangun nah itu mungkin ada disini beda dengan semangat semangat juga ingin cepat tetapi bisa senyum disini bisa gembira oke nah jadi inilah level emosi dan sebisanya kita sebisanya kita lebih sering berada di nafsu mutmainah dan nafsu mutmainah inilah yang disebut zona ikhlas artinya gini pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan ciri-ciri kita semangat itu berarti kita sudah bekerja di zona ikhlas mungkin bunda hari ini ada yang capek banget sakit tapi tetap semangat semangat mau dampingi anak-anak mau dampingi anak-anak belajar atau lagi uas ya sekarang ya anak-anak SMP SMA nah itu kita bisa ya dengan semangat tadi kita akan rasanya bisa ya masuk ke zona ikhlas oke saya masukkan lagi kemudian juga kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan rasa kesel gitu ya itu kadang berada di sini berada di sini dan kalau kita berada di zona anger atau marah ini berarti kita di luar zona ikhlas ini saya stop share dulu sebentar ya oke stop ini enable-nya tidak berfungsi oke ops sebentar sebentar ya iya baik ya jadi sekali lagi pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan kekesalan atau kecemasan berarti kita di luar zona ikhlas percuma kalau kita langsung kerjaan itu kita paksa kerja terus bunda dampingi anak-anak belajar online lagi kesel dan kesel terus berjam-jam kesel itu berarti kerjaan itu mendampingi anak berarti di luar zona ikhlas itu banyak kerugiannya jadi gimana dong Baisa kalau gitu coba deh kalau di awalnya kesel segeralah naik ke atas segera move on supaya apa supaya kita bekerjanya di zona ikhlas dan kalau kerja di zona ikhlas itu lebih banyak keuntungannya apa keuntungannya nomor satu adalah kita masuk di nafsu mutmainah nafsu yang sangat baik sangat positif dan ini frekuensinya mulai tinggi disini ya